Ini ada beberapa pertanyaan jamaah, boleh dijawab? Bagaimana soal hutang, adik beradik kandung, apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, bo? Oh enggak, selesai. Dalilnya surat Al-Maqarah. Surat apa? Ayatnya 282, berapa? Ya ayuhal lazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iza tak dayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalinmu sama, sampai batas waktu tertentu. Tulislah, walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau, berapa? Satu juta, tulislah, tak percaya sama aku. Bukan masalah, tak percaya bang. Ini Allah yang menyuruh, surat Al-Baqarah 282, Allah suruh sholat, Allah suruh kuasa, Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh, menulis hutang piutang, tulis apa tidak? Tulis, walaupun saudara kandung, sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya? Maybe yes, maybe. Satu Mei, seribu, satu Mei 2023, sampai satu Mei, tagih. Nih surat yang kau tanda tangan ini dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar kasih tambahan dua bulan. Karena kau belum bisa, Mi? Maka nanti 17 Agustus, sebelum tiang pinang berdiri, panjat pinang. Tolong kau bayar. Tanggal 17 Agustus, tagih lagi. Nih, perpanjangan. Kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa antasadaku khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini. Daripada putuslah terakhir kita. Ambil. 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 Wa antasadaku khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman. Bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal. Yang menghafal, yang meminjam. Waktu kita minta. Kapan kau bayar? Wa antasadaku khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar hutang. Maka rohnya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun matinya, mati syahir. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar hutang. Abdul Sohman tidak punya hutang dari dulu. Lebih baik saya hidup susah. Lebih baik saya hidup melarah daripada menghutang. Dulu di Mesir kuliah di Cairo. Datang kawan-kawan. Mat, kau mau pergi haji ke Makkah? Ya. Ini kukasih kau pinjaman 400 dolar. Tidak, aku takut. Daripada nanti dituntut di hadapan Allah. Kalau mati, rohku tak diterima. Yang sudah sempat berhutang. Mudah-mudahan dirapakan Allah. Rezekinya bisa bayar hutang. Jangan hanya ingin hidup mewah. Bisa kakaya. Lalu hutang. Ada orang sekarang biar hutang asal gaya. Nah, Alhamdulillah. Kalau bagi kita ke rumahnya. Yang lunas cuma satu. Bini. Kenapa kuah mengatakan. Tak boleh hutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan mahar. Seberangkat alat sholat kita. Suci Al-Quran. Tunai. Yang lain hutang. Ya Allah. Kalau ada jama'ah yang berhutang. Lapangkan bereskinya. Kalau ada yang belum berhutang. Tutup hatinya jangan sampai berhutang. Karena kalau dia mati dililit hutang. Maka ruhnya tak diterima Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah kita semua insyaAllah. Amin. Banyak juga yang berhutang. Kita sudah taubat. Apakah dosa kita masih ada. Lalu kita nanti disiksa di akhirat. Pak Ustaz. Dosa kepada Allah. Selesai. Inna Allahala ya'firu an yusraka bihi. Wa ya'firu maduna zhalika lima yasha. Dosa diampunkan Allah. Atta ibu minat zambi. Kamala zambalah. Orang yang bertobat. Macam tak ada dosa. Dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada tetangga. Tak bisa. Menangis air mata darah. Ya Allah. Ampunkan dosaku pada tetanggaku. Tak bisa. Maka dosa kepada jiran. Dosa kepada abang. Dosa kepada tetangga. Mesti minta maaf. Maaf. Kau udah minta maaf. Aku nanti minta maaf. Pak Ustaz. Nunggu Idul Fitri. Yakin betul kau Idul Fitri datang. Malekal Maun belum datang. Jangan malu minta maaf. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Tadi bapak ibu menunggu kepanasan. Sampai disini Abdul Somad lama. Ada yang mengangkat tangan Abdul Somad tak menengok. Mau memaafkan silap salah Abdul Somad. Sudah selesai. Daripada mencari di padang masyarakat. Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang bola aja belum tentu. Apa lagi di padang masyarakat? Masya Allah. Penuh sorban. Tinggal sorban aku tadi pula hilang. Oh masih ada anak perangka. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Somad ini suhusun berdosa. Maukah adik-adik pramuka memaafkan suhusun Abdul Somad? Sudah selesai. Jangan malu minta maaf. Saya lebih tua. Saya lebih senior. Saya lebih tinggi. Tidak ada lebih tinggi, lebih senior, lebih hebat. Nanti di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Ini tentang dosa. Cara minta ampunnya. Mandi taubat. Macam mana mandi taubat? Mandi bersih. Boleh mandi di kamar mandi? Boleh. Boleh mandi di sungai? Apalagi di laut? Masuk sekalian. Bukan cuma dosa hilang. Kau hilang sekalian. Sesudah mandi berhudu. Sesudah itu sholat sunat taubat dua raka'at. Usul di sunat taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu banyak beristighfar. Astaghfirullah. Rabbah al-baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Jangan tengok usan kotak ini. Usan penjang mata ya. Tangan tengok ya. Lomau. Tahu lomau. Wajah mata ya. Ada peningkatan. Sekali lagi ya. Wah ini agak besar nih. Semua ini nanti akan bersaksi dihadapan Allah. Ini akan menjadi amal jariah. Subuh. Subur. Asar. Maghrib. Insya. Ya Allah. Saksikanlah amal orang panifahan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abdul Somad mati menghadap Allah. Masjid Al-Nursiyah. Apa kata orang? Ustaz Somad pernah hutbah di sini. Ustaz Somad penggalangan dana untuk masjid ini. Mungkin amal Abdul Somad sudah habis karena riak. Tapi karena doa orang-orang soleh yang baik ini. Abdul Somad mendapat amal jariah yang mengalir ke kuburnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu setuju? Macam bunyi tak setuju. Mengapa Ustaz saat tahayat dalam solat hanya disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Kenapa waktu tahayat itu cuma Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim. Kenapa tak Nabi yang lain? Kalau sebutkan Nabi lain kepanjangan. Kama salli ta'ala Adam, ala Idris, ala Nuh, ala Yusuf, ala Sulaiman, ala Daud, ala Ilyas, ala Ilyasa, ala Zul Kibli, ala Ayyub. Ustaz jawabannya yang serius lah Pak Ustaz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Ibran. Ibran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Hadun. Ibrahim punya anak namanya Isha. Isha punya anak namanya Ya'ob. Ya'ob punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara. Bunyamin, sebelas saudara. Salah satu saudaranya punya keturunan. Itulah sampai ke bawah namanya Ibran. Ibran punya istri namanya Hannah. Lahir anak perempuan namanya Mariam. Mariam punya anak namanya Isha. Ibrahim punya anak dari istrinya Hajar namanya Ismail. Ismail turun ke bawah nama cucu cicitnya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abimanaf, anak Kusay. Maka tiga Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu pada titik terdekat nama titiknya Ibrahim. Ibrahim. Jelas. Adam kan ketemu. Jauh di atas. Dia bertemu cari titik yang terdekat. Antara Musa dengan Isa dengan Muhammad SAW. Titik yang terdekat ke atas ada pada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Syariah. Bapaknya Syariah. Syariah Yahudi sebelum diselewengkan. Syariah Nasrani sebelum dibengkokkan. Diluruskan dalam Syariah Nabi Muhammad SAW. Itulah maka yang disebut adalah datuk yang pertama ketemu di atas. Kama Sallaih Ta'ala Ibrahim. Kama Barak Ta'ala Ibrahim. Jelas? Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak sekarang hamba jabatan. Banyak sekarang hamba seragam. Banyak sekarang hamba atasan. Banyak sekarang hamba dunia. Untung tak datang surat. Mohon maaf Ustaz. Saya hamba setan. Menyembah jin. Menyembah setan. Kita sedang sholat berjamaah di masjid. Waktu bersamaan di musholat sebelah juga sholat berjamaah. Tapi suara mikrofon toanya besar sekali. Hingga bacaan kita jadi terganggu. Bukankah pakai toa tersebut untuk azan ikoman terakhim saja? Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Sedangkan dibuat kuat pun masih belum datang juga jamaah. Apalagi lah tak dibuat sama sekali. Jadi tentang masalah suara. Itu zaman sekarang gunanya untuk syiar. Bahwa masih ada orang Islam. Bahwa masih ada umat Nabi Muhammad s.a.w. Assalatu wassalamu alaih. Saya tengok tadi jam setelah 12. Zuhur jam 12.30. Sejam sebelum azan Jumat. Di panipahan sudah terdengar suara tarif. Suara azan. Suara khutbah. Suara imam. Ini gunanya untuk syiar. Ada pun orang yang terganggu. Tidak ada yang terganggu dengan bacaan Quran. Tak ada orang terganggu dengan bacaan zikir. Yang terganggu dengan bacaan Quran itu berarti? Aku tak ada nyebut. Yang terganggu dengan bacaan zikir berarti? Aku tak ada nyebut. Saya sampai sekarang. Sampai malam tadi. Tidak boleh berhenti suara mengaji di kamar. Beli speaker. Masukkan flash disk. Ngaji tiap hari. Tak boleh berhenti. Tak boleh stop. Untuk menjaga anak kecil di rumah. Ngaji terus. Jangan sampai. Siap bapak ibu di rumahnya suara ngaji terus. Mata siap nih. Siap di rumahnya suara ngaji terus. Jangan lagi nanti saya pulang. Saya lewat. Jangan. Sidi-sidi lagu. Campakkan ke laut. Biar dimakan ikan paus. Jangan dicampakkan jadi sampah. Dibakar. Islam ini agama yang bersih. Plastik-plastik itu kalau kita campakkan ke laut. Itu 100 tahun tak akan hancur. Ambil plastik-plastik itu semua. Kumpulkan bawa ke darat. Bakar. Itu. Kura-kura yang ada di laut penyu. Dia kalau menengok plastik. Menetes earlier dia. Disangkanya itu ubur-ubur. Amin. Begitu ditelannya. Rupanya plastik. Itu juga makhluk Allah. Jangan buang plastik ke laut. Plastik mesti kita bakar di darat. Ada sekarang yang bisa merobah plastik. Jadi batu batang. Bagus. Tapi kalau belum bisa. Jangan buang sampah ke laut. Walaupun laut luas. Tapi ada makhluk Allah yang teraniaya. Terzolimi. Ajaran agama Islam. At-tahu rusatrul iman. Suci ikebersihan. Itu sebagian dari iman. Apa hukum pemimpin yang berjadis? Apa hukum pemimpin berjanji sebelum menjabat? Setelah menjabat janjinya tak ditempati. Itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasa itu kalau tepat janji. Dia naik karena bapak ibu kan? Karena bapak ibu yang milih kan? Nanti kan ada pemilihan lagi. Mau milih lagi? Mau milih lagi? Sudah selesai. Clear nasibmu. DPRD Kota, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD. Yang diangkat melalui pemilihan Bupati, Gubernur, Wali Kota, Presiden, Kepala Desa. Bapak ibu mau memilih orang pembohong? Sudah selesai. Tak perlu saya larang selama. Cuman yang jadi masalah masyarakat ini tidak. Begitu datang serangan pajar amplop 200 ribu pagi, Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju. Jangan takut. Nanti kalau disuruhnya bersumpah, Ini, kau mesti milih. Sumpah. Sumpah aja. Demi Allah, saya akan milih kamu. Tahu saya pilih dia. Terus sumpahnya, kuasa tiga hari. Selesai. Sudah jelas? Sudah kuajarkan, Ben. Kalau ada orang penipahan disuruh memilih pembohong pengkhianan dikasih 100 ribu. Mau? Mau? Ini, ini bukti masyarakat pelupa. Masyarakat pikun. Na'udzubillah. Kalau takut memakan duit subuhat, duit soglok, duit haram, Ambil duitnya, Masukkan ke kotak masjid An-Nur, Supaya dibelikan ke semen, batu bata, dan kerikil, Selesai masjid kita insya Allah. Amin. Tapi tak perlu dimasukkan ke amplop, Ini duit haram. Jangan. Kasihkan saja. Pengurus masjid tak akan bertanya, Itu datang dari mana? Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Semua yang sudah bertungkus lumus, Sehingga acara ini terwujud, Mudah-mudahan disehatkan Allah, Diberikan istiqamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, Melangkahkan kakinya, Hadir ke tablik akbar ini, Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya insya Allah. Allah azin niat untuk niat yang baik-baik, Al-Fatiha. Al-Fatiha.